Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, welcome to my channel, my name is Fitri Dan video ini spesial banget, additional untuk lebaran Jadi ada beberapa hal yang mau gue sampein ke kalian semua Jadi apa sih sebenernya makna lebaran buat gue? Kalau makna lebaran buat gue, yang pastinya kita itu kembali ke Fitri Setelah kita satu bulan penuh di bulan Ramadan menahan kawan nafsu Dan juga lapar dan juga dahaga Jadi saat ketika kita masuk ke Idul Fitri Kita udah mulai ke fitrah lagi, udah dari nol lagi Karena semuanya udah kita sucikan saat bulan Ramadan Dan selain itu hal-hal menarik nih yang selalu gue tunggu saat lebaran adalah Ketika gue bisa mudik ke kampung dan ketemu sama keluarga gue Juga temen-temen gue Dan juga yang paling dinantikan itu opor ayam sama gue Putri Salju Gak tau kenapa selalu harus ada itu Dan itu makna lebaran juga hal yang menarik yang selalu gue tunggu saat lebaran Kalau kalian gimana sih? Apa hal yang menarik dan juga makna lebaran untuk kalian semua? Makna lebaran buat seorang risi adalah dimana seluruh umat beragama terutama yang beragama muslim Merasakan yang namanya kembali ke fitrah lagi dengan adanya hari raya Idul Fitri Lebaran itu sebuah kemenangan Jadi udah sebulan kita fight untuk menjaga hawa nafsu Dan lain sebagainya Finally lebaran kayak membuat kita bahagia silaturahmi dengan keluarga-keluarga dan juga saudara-saudara Terus yang paling penting adalah lebaran banyak duit Yeayy La 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 Money, money, money Gitu Halo, gue Binta Cahaya dari Indonesia Menurut gue yang makna lebaran itu ada Dimana bisa pukul-pukul lagi sama keluarga Soalnya tinggalnya terpencar-pencar Jadi cuma itu satu-satunya waktu untuk bisa mencari Nama saya Stephanie Makna lebaran buat saya Lebaran itu waktunya buat pukul sama keluarga Karena masih jauh dari rumah Jadi kalau lebaran sepulang Makna lebaran buat saya itu Benda yang pasti kita mencucikan diri Dan merupakan sebuah kemenangan saat ini Hari kita berkuasa Dan tentunya pukul keluarga Kalau yang ditunggu-tunggu pas lagi lebaran Yang pasti makanannya Karena makanan yang jarang bagi makan pada saat umumnya Terus juga baju baru Ataupun apapun yang baru Dan juga hati yang baru dan sosok yang baru Kalau gue sih pasti bagi TAR ya Kenapa? Karena simpel itu membagi loh Dan hal yang harus kita membagi Membanyakan Walaupun dulu kita sedih nikah Oh, gue mau dapat TAR gitu Tapi sebenarnya pas kita mau beri Itu lebih enak Hal menarik dari lebaran yang gue ngomong-ngomong kemasak Gak ada mbak Itu beli tim harus disetiri-tiri Disetiri gue Masak pulih Disetiri gue Karena gak ada Udah lama gak kayak gitu Jadi ya Kita kumpul Kita mudik Itu yang paling ditunggu-tunggu Ketika gue lebaran Dan sayangnya Gue lebaran kali ini gak mudik Soalnya ya Pakai nenek gue juga udah disini Jadi gue gak mudik Well, itu dia tadi cuplikan Dan pendapat teman-teman gue Tentang pendapat mereka Apa sih makna dan juga hal menarik Yang selalu mereka tunggu saat lebaran Dan pasti menurut kalian semua Juga beda kan sama mereka Jangan lupa Tulis di komen ya Apa pendapat kalian tentang hal menarik Dan juga makna lebaran Bagi kalian semua Dan juga Jangan lupa Like dan juga subscribe Juga share video ini Ke teman-teman kalian Dan akhir kata gue Fitri, beserta tim Fitri Squad Mengucapkan Selamat Idul Fitri Mohon maaf layanan batin Sampai jumpa di next video Dadah Walaupun aku bukan beragama muslim Tapi aku seru banget Yang namanya merayakan Hari Raya Idul Fitri Karena ada keluarga ku yang merayakan Dan pastinya Walaupun aku bukan beragama muslim Aku tetap merasakan Kedamaian Idul Fitri Di hari lebaran Saya bukan muslim Lebaran Maksudnya Aku merupakan hal yang sangat baik Walaupun Aku bukan muslim Tapi lebaran itu Suatu hal yang Cukup Precious buat gue Sama keluarga gue Karena Cuma di lebaran Kita bisa ngumpul bareng Nyokap gue masak Gak ada mbak Dan semuanya Yang kita lakukan semuanya Sendiri Saya lakukan enggak Kalau lo mudik gak? Nah Gue tunggu ya Oke Dadah Selamat menikmati